Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan tutorial matematika dasar 2A Untuk membahas modul 9 dengan topik fungsi 2 variable bebas Nah disini ada beberapa capaian yang harus teman-teman pahami ya Yang pertama menjelaskan ulang konsep fungsi 2 variable Yang kedua menentukan domain natural dari fungsi 2 variable Yang ketiga menggunakan kurva ketinggian untuk menganalisa suatu permukaan Yang keempat menentukan limit fungsi 2 variable Dan yang terakhir menentukan kekontinuan suatu fungsi 2 variable Nah sebenarnya konsepnya ini hampir sama dengan fungsi 1 variable Jadi di matda 1A sebenarnya teman-teman sudah tahu caranya untuk menentukan 5 hal ini Nah tapi disini bedanya kita menggunakan 2 variable fungsinya Nanti kita coba lihat bedanya seperti bagaimana Nah disini ada perbedaan ya antara fungsi 1 variable dan fungsi 2 variable Nah kalau fungsi 1 variable bentuknya itu Y sama dengan Fx Kalau untuk 2 variable bentuknya itu Z sama dengan Fxy gitu Nah dimana kalau fungsi 1 variable ini memetakan dari R ke R Sedangkan fungsi 2 variable memetakan dari R pangkat 2 ke R Nah contohnya disini ada fungsi Fx sama dengan 2x-1 Kayak gitu ya ini contoh fungsinya Semisal kita buat X nya itu sama dengan 1 gitu Jadi disini kita ganti X nya jadi 1 Sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 gitu Jadi ini sama dengan 1 Nah ini salah satu contoh di fungsi 1 variable Nah kalau fungsi 2 variable nanti kita harus mempunyai 2 variable bebas Yaitu variable X dan variable Y Nah ini sebagai variable bebasnya Kalau di fungsi 1 variable si X doang nih yang fungsi 1 yang fungsi bebasnya gitu Yang variable bebasnya maksudnya Kayak gitu jadi untuk fungsi 1 variable Cuman ada 1 variable bebas Kayak gitu jadi variable bebasnya itu si X Tapi untuk fungsi 2 variable Dia memiliki 2 variable bebas yaitu X dan Y Nah jadi nanti disini kita diketahui lah Misalkan nilai X nya itu sama dengan 1 Nilai Y nya misalkan 2 gitu Jadi nanti ini tinggal kita ganti Jadi X nya ini kan jadi 1 ya Jadi 1, Y nya itu 2 gitu Nanti nilai-nilai yang X dan Y disini itu kita ubah gitu Jadi disini 2 dikurang X nya ini kita ubah jadi nilai X nya yaitu 1 Dikurang 2 dikali Y ya Y nya kita ganti dengan 2 gitu Nanti ini tinggal kita hitung aja 2 dikurang 1 dikurang 4 gitu Jadi disini itu sama dengan Minus 5 jadinya minus 3 Kayak gitu nanti kayak gitulah Kira-kira bentuk perhitungannya Nah secara grafik Kalau fungsi 1 variable untuk fungsi yang ini Itu bentuk grafiknya tuh kayak gini ya Jadi bentuknya tuh linear aja gitu Karena dia 1 variable gitu kan 1 variable kayak gini Untuk fungsinya juga fungsi yang memiliki Mangat 1 gitu Jadi bentuknya kayak gini Nah sedangkan kalau fungsi 2 variable nanti Itu membentuknya tuh 3 dimensi teman-teman Jadi bedanya kayak gitu ya Jadi kalau fungsi 1 variable Itu membentuk suatu grafik 2 dimensi Yaitu sumbu X dan sumbu Y Tapi kalau fungsi 2 variable Membentuk grafik 3 dimensi Yang mana ada variable X Ada variable Y dan ada variable Z Kayak gitu Jadi itu kurang lebih Perbedaan ya Antara fungsi 1 variable Dan fungsi 2 variable Kayak gitu Sekarang kita masuk ke contoh soalnya Disini tentukan nilai fungsi Dari fungsi 2 variable berikut Pada titik X, Y yang diberikan Jika ada gitu ya Jadi disini kita diberikan fungsinya Terus kita diberikan juga nilai X dan Y nya gitu Jadi disini bisa kita coba jawab ya Kita jawab Kita lihat yang A Yang A itu soalnya kan kayak gini ya F X, Y sama dengan X pangkat 2 Dikurang 3Y gitu Dimana X nya X nya itu sama dengan 1 Dan Y nya itu sama dengan 2 gitu ya Jadi ini tuh nilai X Yang ini nilai Y gitu Jadi nilai-nilai ini tinggal kita Masukkan ke bentuk fungsinya gitu ya Jadi disini F X nya ini kita ubah jadi 1 Terus Y nya kita ubah menjadi 2 gitu Nanti nilai-nilai X dan nilai Y yang ada di sebelah kanan sama dengan ini Berubah nilainya dengan nilai yang ada di dalam kurung ini Jadi X ini berubah menjadi 1 Dipangkatkan 2 Dikurang 3 Y nya berubah menjadi 2 Kayak gitu Nah ini tinggal teman-teman lakukan perhitungan Ini 1 dikurang 6 Nah hasilnya sama dengan minus 5 Kayak gitu Ini gampang banget ya Kemudian kita coba lihat Untuk soal yang B Yang B itu fungsinya F X Y Sama dengan Sin X Ditambah dengan 2Y Kemudian Disini punya nilai X dan punya nilai Y Yang mana nilai X nya Itu sama dengan P Kemudian nilai Y nya Itu sama dengan minus 1 Kayak gitu ya Jadi nanti tinggal Kita ganti aja variable nya teman-teman Jadi disini F Kita ganti X nya dengan P Jadi P Terus koma Y nya itu minus 1 Jadi ini tinggal kita lakukan perhitungan Jadinya disini sin X nya berubah menjadi P Ditambah dengan 2 Y nya itu menjadi minus 1 Kayak gitu ya Sin P Sin 180 Itu nilainya 0 ya Sin 180 Ditambah dengan 2 kali minus 1 Jadi minus 2 Jadi hasilnya sama dengan minus 2 Kayak gitu Gampang banget ya teman-teman Kemudian kita coba lihat yang C Nah disini yang C mungkin Ini langsung aja ya Kita coba langsung aja disini Yang C ini itu Langsung kita masukin aja F X nya itu ini ya Minus 1 Terus Y nya juga Disini 1 Sama dengan kita lihat ya Disini 2X ya Fungsinya 2X Jadi sama dengan 2 X nya itu jadi minus 1 Ya kan Ini nilai X nya Ini nilai Y nya Gitu ya Dibagi dengan Yang bawahnya ini X pangkat 2 X pangkat 2 berarti Minus 1 dipangkatkan 2 Terus ditambah dengan Y pangkat 2 Ditambah dengan Y nya itu 1 Dipangkatkan 2 Ini kita lakukan perhitungan Yang di atas ini menjadi Minus 2 Dibagi yang bawahnya ini Itu 1 Ditambah dengan 1 Jadi sama dengan Minus 2 Dibagi 2 Sama dengan Minus 1 Kayak gitu Nah ini untuk Yang C Kemudian yang D Ini juga sama ya Kita langsung aja Yang D itu Disini F X nya itu Minus 2 Dan Y nya itu 4 Kayak gitu Jadi sama dengan Disini kita coba Masukin Kedalam fungsinya Jadi disini Y pangkat 2 Y itu kan nilainya 4 Jadi 4 pangkat 2 Kemudian Dikali akar X Akar X itu nilainya Minus 2 Gitu ya Kemudian Dikurang dengan 4 Kayak gitu Nah ini tinggal Teman-teman lakukan Perhitungan Yang ini tuh 4 pangkat 2 Itu hasilnya 16 Disini akar Minus 2 Dikurang dengan 4 Nah disini tuh Teman-teman perhatikan ya Di dalam akar Itu gak boleh negatif Jadi Di dalam akar Itu Tidak boleh negatif Tidak boleh Negatif Kayak gitu Jadi ini tidak boleh negatif Nah jadi Karena tidak Tidak boleh negatif Maka Disini tuh Nilainya ya Hasilnya Itu tidak ada Atau tidak Terdefinisi Tidak ter Terdefinisi Jadi untuk Soal ini Itu tidak Terdefinisi Karena kan Pertanyaannya disini Jika ada Nah jawabannya Untuk yang D ini Tidak terdefinisi Atau Tidak ada Gitu ya Karena disini tuh Akarnya Di dalam akarnya Ada tanda minusnya Gitu Nah tanda minus ini Sebenarnya teman-teman Bisa pelajari nanti Di semester 3 Mungkin atau semester 4 Di mata kuliah Matematika teknik Gitu Jadi saya harapkan Matdasnya teman-teman Udah bisa dulu Gitu Sebelum masuk ke Matematika teknik Di prodi teman-teman Masing-masing Kemudian Kita lanjut Yang E Yang E itu Disini F X-nya itu A Dan Y-nya itu B pangkat 2 Kayak gitu Jadi tinggal kita Masukkan aja Jadi disini tuh X X-nya itu kan A Dikali dengan Y pangkat 3 Jadi dikali Y Y-nya itu B pangkat 2 Nah tapi Dipangkatkan 3 Gitu ya Jadi Y-nya dipangkatkan 3 Kayak gitu Jadi hasilnya kayak gini Jadi ini sama dengan A Nah pangkatnya tinggal Kita kali aja nih Jadinya B pangkat 6 Gitu Mungkin itu aja Untuk pembahasan kita Di soal nomor 1 Kalau teman-teman punya pertanyaan Tanya saja di kolom komentar Saya tutup videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!